Dan disini terlihat Jonathan yang terus menangis dan begitu hancur Kemudian terlihat Tami dan juga Hakim yang menghampiri Jonathan Kemudian Tami dan juga Hakim pun bertanya kepada Jonathan apakah bertemu dengan Naimah Dan disini terlihat ya Tami bertanya sambil rada takut-takut Kemudian Jonathan pun bercerita bahwa dirinya telah bertemu dengan Naimah Dan tentu saja Tami dan juga Hakim sangat penasaran Dan disini terlihat ya betapa sedihnya Jonathan karena Naimah memilih untuk pergi Dan terlihat Jonathan menangis karena Naimah tak mau lagi memperjuangkan hubungan mereka Dan Jonathan pun mengatakan bahwa pesawatnya sudah pergi Kemudian terlihat Tami dan juga Hakim berusaha menenangkan Jonathan Dan disini terlihat ya betapa sedihnya Jonathan dan betapa hancur hatinya Jonathan mengatakan bahwa dirinya sudah terlambat Kemudian Tami pun berusaha menenangkan Jonathan Terlihat Tami juga sangat prihatin dan juga sedih dengan apa yang menimpa Jonathan Dan tiba-tiba terdengar suara Naimah berbicara Dan tentu saja Jonathan pun sangat kaget mendengar suara itu Dan ketika Tami menetap ke arah suara itu ternyata itu adalah Naimah Dan ternyata-ternyata Naimah tidak ikut terbang ke Malaysia Dan disini terlihat ya kebahagiaan Tami dan juga Hakim melihat kedatangan Naimah Dan tentu saja apalagi Jonathan sangat-sangat bahagia seperti mimpi Disini Jonathan benar-benar gak menyangka Naimah berdiri di hadapannya Kemudian terlihat Naimah pun tersenyum kepada Jonathan Dan Jonathan pun menghampiri Naimah Dan tentunya kita senang banget ya dan juga lega banget Akhirnya perjuangan Jonathan membawa hasil Setelah aku pikir-pikir Kemudian disini Naimah pun berkata kepada Jonathan Dengan mata berkaca-kaca Naimah mengatakan bahwa Jonathan belum terlambat Kemudian Naimah pun tersenyum kepada Jonathan dan begitu juga dengan Jonathan Dan Naimah pun kembali mengatakan kepada Jonathan bahwa Jonathan belum terlambat Mendengar apa yang dikatakan oleh Naimah Jonathan pun langsung memeluk Naimah Dan tentu saja kita sangat terharu ya melihat pertemuan antara Jonathan dengan Naimah ini Tentu saja kita semuanya tidak menyangka ya bahwa ternyata Naimah akan kembali dan tak jadi pergi Dan tentunya kita semuanya bisa merasakan yang kebahagiaan Jonathan dan juga Naimah Namun tentu saja perjuangan cinta mereka belum berakhir Karena mereka masih harus mendapatkan restu orang tua Kemudian disini terlihat Hakim dan Tami yang juga ikut berbahagia Dan pastinya sangat lega dan juga senang misi mereka berhasil Dan tentu saja disini terlihat ya kebahagiaan Hakim dan juga Tami Tentunya bahagia banget ya akhirnya mereka bisa menyatukan kembali Jonathan dan Naimah Setelah itu disini terlihat Naimah yang sangat berbahagia ketika bertemu dengan Jonathan Dan tentu saja sekarang Naimah baru menyadari bahwa ternyata dia tak bisa jauh dari Jonathan Dan kemudian Tami dan Hakim pun pergi meninggalkan Jonathan yang sedang bersama Naimah Dan tentu saja sangat dramatis sekali ya perjuangan Jonathan untuk mendapatkan cinta Naimah Dan tentu saja kita berharap semoga saja Jonathan akan bisa mendapatkan restu dari orang tua Naimah Nah tentunya lagi penasaran kan dengan kelanjutan Tenggir Cinta yang kepilih pada hari Kamis 17 Agustus 2023 Dan tentu saja hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia Jangan lupa untuk selalu bersemangat dan jangan loyo ya jangan putus asa Terima kasih yang selalu setia dengan Gogo Joba dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye bye